oke halo sobat fishing dimanapun kalian berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tentunya channel Sumber Media oke pada video kali ini ini saya mau mancing lagi ya guys ini mau udah nyampe di lokasi kita mau nyari lauk lagi ini rencananya mau mancing garong lagi yang cepet soalnya biar lebih cepet ya jadi kita kesini motor dah nyampe sini kita langsung garong aja karena kebetulan ini gak terlalu jauh dari lokasi pabrik saya jadi kita langsung kesini bawa motor dan kita pake kepancing garong aja untuk rangkaiannya seperti biasa ya rangkaian paling simple ini seperti ini pake satu mata kail karena ini di sungai kecil jadi saya cukup pake satu mata kail seperti ini kalau di sungai besar itu beda lagi lah saya biasa pake rangkaian yang pake kawatnya cabang gitu oke sebelum kita lanjut ke video selengkapnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat kalian yang sudah support channel ini dan buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketahuan video-video terbaru dan menarik dari saya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat semoga dimudahkan segala urusan dan sukses selalu buat kita semua amin oh iya saya juga mohon maaf ya buat kalian yang gak suka dengan teknik ini silahkan di skip aja gak masalah dan buat kalian yang suka dengan teknik ini silahkan diikuti terus videonya tonton sampai selesai dan dijamin seru oke oke gak usah lama-lama kita langsung uncal aja ya untuk misalnya kita seperti biasa disana ya nanti uncal disana semoga kita bisa dapat bapon-baponnya oke kita langsung uncal oke oke kita langsung uncal ya guys bismillahirrahmanirrahim wuuuh langsung kena guys langsung dapet guys oke guys dapet satu ekor ya mantep ya alhamdulillah ini saiznya juga udah layak konsumsi ini oke kita taruh dulu ya oke guys kita lempar lagi ya jadi untuk mancing garong seperti ini ya ini caranya mudah jadi tinggal dikecahkan sedikit senarnya lalu disentang nah guys langsung kena guys kalau udah kena seperti ini ini usahakan jangan dikendorkan karena apa? karena ini untuk mata kailnya ini mata kail polos ini gak ada apa? gak ada ruidnya oke ini ya dapet ya oke kita taruh dulu oke karena ini ikannya gak terlalu besar kita bisa ambil berapa? 8, 9 atau 10 ya oke kita lempar lagi oke lagi guys satu ekor guys oke mantep ya saya taruh dulu oke udah dapet 3 ekor ya kita lempar lagi dapet lagi guys oh mantep ya taruh lagi ya oke guys kita lempar lagi ya kena lagi guys mantep ya saya taruh lagi ya guys kita udah dapet 5 ya kita lempar lagi oh dapet lagi guys habis-habis ya oke oke kita lempar lagi ya oke kita lempar lagi ya oke kita lempar lagi ya what up bloody guys what up bloody guys mantep guys babon oke kita lempar lagi ya tadi udah dapet 7 7 buah 7 ekor tambah lagi udah dapet 1 ekor lagi guys oke ini yang ke 8 ya guys itu tadi udah dapet 8 ya kita cari 2 lagi ya biar genap 10 oke guys oke guys Yes, ini strike yang ke sembilan ya. Oke, kita cari satu ekor lagi ya. Oke guys, ini strike yang ke sepuluh ya. Oke lah, ini cukup ya. Oke guys, ini dapetnya ya. Ini sepuluh ekor. Kenapa saya ambil sepuluh ekor? Biasanya paling lima atau enam. Karena ini sayangnya nggak terlalu besar. Tapi ini udah layak konsumsi. Maka saya ambil sepuluh. Nanti ini bawa pulang. Nanti dimasak ya. Oke, ini udah cukup lah. Oke guys, jadi saya rasa cukup sekian dulu ya untuk trip mancing kali ini. Atau mancing garung kali ini. Alhamdulillah tadi dapet sepuluh ekor ya. Nanti kita bawa pulang buat dimasak ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu obi. Bye-bye.